Aksi warga tanam padi, pohon, dan tabur ikan. Di ruas Jalan Bojong Lopang, Cimerang, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, milik pemerintah Kabupaten Sukabumi yang mengalami kerusakan jalan selama 15 tahun tidak kunjung diperbaiki. Kondisi jalan rusak berlobang dan menjadi kubangan air serta bermunculan bongkahan batu membuat sering terjadi kecelakaan roda 2 maupun 4. Warga lakukan aksi terdiri dari tiga desa Kecamatan Jampang Tengah menutup ruas jalan dengan membentangkan kendaraan roda 4 dan berbagai material sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah daerah membuat kendaraan yang hendak melintas terhambat. Bila mana cuma seratus seribu meter ini dilaksanakan, masyarakat bagaimana? Masyarakat masih akan tetap protes, Pak. Itu yang saya khawatirkan, Pak. Akan terus menuntut, ya? Akan terus menuntut, Pak. Jadi harus semuanya dalam? Karena ini sudah lama, sudah sangat lama. Sudah lebih dari 10 tahun, Pak. Katanya biasa kalau hujan itu kadang air meluk ke rumah warga yang dimana ada tergenangan air, Ya, betul. Itu juga harus diperhatikan, Pak. Itu harus diperhatikan. Aksi warga menuntut pemerintah Kabupaten Sukabumi terhadap kerusakan ruas jalan ditanggapi oleh PLT Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi. Terlihat petugas jajaran pimpinan camat Jampang Tengah membuka pemblokiran jalan serta menemui aksi masa. Judi Sukandar mengatakan, pihaknya menyambut aspirasi masyarakat meski demikian, rencana perbaikan jalan dilakukan secara bertahap sesuai anggaran daerah. Jalan tersebut merupakan akses tiga desa dan penghubungan. Kecamatan Jampang Tengah dan Purabaya membuat aktivitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat terhambat. Dari Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, Iqbal Bakar melaporkan.